Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, rekan-rekan media, baru saja kami, Kapolri, beserta seluruh pejabat utama MAPES Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok. Fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi teluhan masyarakat, kita respon cepat dan kita memiliki sign of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-payah hargaan timas dan penegaan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan agas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan-pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kemudian kami tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat integrasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan. Penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami, dan juga mengawal kebijakan pemerintah, soliditas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik. Dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersuat polarisasi, terhadap hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya, kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi, tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antaranggota menjadi contoh, memiliki sense of crisis sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah TM dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi polis. Terima kasih. Baik, jadi setelah ini kita akan menilai lanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, dan kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Terima kasih. Ya tentunya bagi kita ini suatu apresiasi dan kebanggaan. Dan ini membuat kami, institusi Polri, seluruh personil, seluruh anggota semakin termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Terima kasih.